besi oh besi besi oh besi iya uh uh kebal nih liat patrick kebal nih tuh tuh balabai patrick aku bosan ini kita udah lama ini berjam-jam mainan boneka bonekaan kayak gini aku bosan kita main di luar yuk patrick si upin mana lagi nih ya dia pergi gak ngajak-ngajak kita nih saya bersama patrick di rumah nih berdua doang nih kayak orang pacaran upin mainanmu keren banget ya upin dibikin di bottom tidak ada mainan seperti ini nih patrick namaku ipin bukan upin kalau upin tuh yang satunya tuh abang saya tuh yang banyak kuning saya ipin eh maaf habisnya muka kalian sama iya kita ini kan kembar seiram itu biasa jadi sama lah mukanya yaudah patrick kalau gitu kita keluar yuk kita main di luar aja kalau kamu mau bawa pulang ini mainnya bawa pulang aja ayo sini patrick kita mencari mainan yang seru di luar sini ini patrick woy dia nyangkut tuh waduh bisa gitu dia ya teleport si patrick si bintang laut ini waduh ini ada pokemon gede nih ini pokemon listrik patrick jangan disentuh ya nah ini nanti kamu kesetum kalau nentuh dia nah kita ke tok dalang ya siapa tau kita diajak ke kebun durian musangking waduh kita makan durian nih patrick tok tok dalang ha tok dalang sama siapa ini ya ada tamu nih sepertinya temennya tok dalang ini ya aduh tok waduh lagi ada tamu lagi baru saya mau ajakin tok dalang ke kebun durian kita cari durian di sana wah kalau sekarang sih hato gak bisa Ipin hato lagi ada tamu ini tamu penting dia ini dukun sakti loh waduh dukun sakti tapi penampilannya gak meyakinkan ini dukun sakti nih apa bener tok iya kau tak percaya dia ini punya ilmu kebal dan ilmu-ilmu sakti lainnya iya ke masa sih halo pakcik pakcik ini dukun sakti ya oh tenang tapi saya kok gak yakin ya pakcik ini dukun sakti gak meyakinkan coy coba kita buktiin tuh kalau dia bener sakti saya mau jadi muridnya tuh saya juga mau punya ilmu kebal nanti saya bakal pamer nih temen-temen saya ini di kampung durian runtuh waduh keren banget ya iya ipin kalau kamu pengen belajar ilmu kebal sama temen ato aja ini ya ini jago dan sakti waduh kalau gitu angkat saya jadi muridmu saya mau menjadi dukun sakti juga nih patrik kita bertemu dengan temen ato dalam nih katanya dukun sakti patrik kita belajar ilmu terdukunan mau gak patrik dukun makanan apa itu aku jadi lapar waduh bukan makanan dukun itu orang paranormal gitu pokoknya sakti lah punya ilmu kebal punya ilmu apa santet lah pokoknya punya kekuatan kau mau gak belajar nanti kita belajar bareng-bareng ya iyalah ipin oke aku mau belajar ilmu santet aku pengen nyantet si tuan krep waduh tuan krep mau disantet yaudah kalau gitu kita bakal belajar ya berdua bersama patrik bersama patrik ini ke si tuan krep ke si tuan krep akhirnya kita bisa menguasai ilmu kebal yang diajarin oleh dukun sakti ini terima kasih ya pak cek telah mengajarkanku ilmu kebal oh tenan walaupun pak cek ini agak aneh sih tapi dia sakti kita diajarin ilmu kebal ya nanti ilmu-ilmu lain kita juga dikasih ilmu sama pak cek dukun sakti ini Patrick nah ini dia mereka datang ya Spongebob abang Boboiboy sama abang saya nih Upin aduh abang saya nih masih culun saja ya saya sudah punya ilmu kebal nih Ipin eh Ipin Upin saya salah sebut nama lagi ya Upin maksudnya ya ilmu kebal ilmu kebal dari mana jangan mimpi kamu Ipin waduh abang saya nggak percaya nih saya udah bawa pisaun ya saya mau buktikan ke kalian ini semua nih kalau saya sudah punya ilmu kebal saya dan Patrick sudah punya ilmu kebal nih karena saya diajarin oleh dukun sakti ini dukun sakti eh Ipin kamu itu nggak boleh main dukun dosa itu Ipin abang Boboib ini gimana sih ini dukun ini nih pakai doa-doa jadinya bukan dukun sesat ya karena pakai doa pakai mantra bang juga saya diajarin sama madiani pakai mantra-mantra biar kebal kalau nggak percaya kita buktikan ya Bang Boboib sama si Upin dan Spongebob tidak percaya nih ini saya bawa pisau ya saya dan Patrick punya ilmu kebal nih jadi saya bakal pakai pisau ini nih ini pisaunya tajam loh pisaunya tajam kita buktiin ya ini pisau tajam nih kita buktiin ke ini beruang ini beruang ini beruang ini ya tuh tajam sekali pisaunya nih sekarang kita akan coba ke Patrick ya Patrick kamu sudah siap menunjukkan ilmu kebalmu aku siap aku siap Oke Patrick siap-siap ya aku baca mantra-siap mantranya dulu mesi-siap besi 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 iya uh 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 kebal nih lihat Petri kebal nih tuh tuh ih nggak bisa ditusuk dia waduh kebal nih nggak apa-apa loh Patrick waduh gigi banget berhasil ya mantra wesi-si-si nih uh 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 kebal dia uh kebal bacok nih waduh Petri kebal bacok nih kamu mau ku bacok juga nih Upin wuih kok bisa ya bisa kebal gitu jangan saya lagi tim saya tidak punya ilmu kebal makanya jangan macem-macem nih saya dan Petri sekarang sudah punya ilmu kebal nih ilmu kebal wesi-wesi wah tapi walaupun kamu bisa ilmu kebal kamu nggak boleh percaya sama dukun kamu nggak boleh ngikutin apa yang dikatakan oleh dukun itu dosa Ipin tobatlah kamu Ipin Alar Bang Bobo ini pasti iri ya karena saya dan Petri ini punya ilmu kebal saya kan juga pingin punya kuasa bang kuasa kebal dari Pak C Dukun saat ini tapi aku enggak percaya sama dukun Ipin dan kita ini memang nggak boleh percaya sama dukun dosa itu wah ini masih enggak percaya juga ya Abang Bobo sama si Upin ini padahal saya sudah buktiin ya ini Petri kebal bacok nih waduh nggak apa-apa dia dibaca masih nggak percaya Coy dengan kesatian Pak C Dukun saat ini udah ah Abang Bobo ayo kita pergi dari sini kita jangan ikut-ikutan main dukun dosa Bang ya Upin ayo kita pergi aja lah si Ipin sepertinya udah dicuci nih otaknya sama dukun itu padahal kita kan nggak boleh percaya sama dukun kenapa dia dekat sama dukun itu ya Iya Bang adik saya tuh udah masuk ke jalan yang sesat Bang kita kan nggak boleh percaya sama dukun mendingan kita jadi pesulap saya dan adik saya kan cita-citanya jadi pesulap ya kalau menurutku sih memang mending jadi pesulap karena pesulap kan untuk hiburan ya kenapa dia malah jadi dukun nggak tahu Bang adik saya itu Ipin tuh memang kadang-kadang kadang-kadang otaknya geser ya hai Dan aduh Ipin Ipin Halo Hai siapa lagi nih rambutnya merah majunya merah Jangan-jangan, dia hantu merah ini Bukan Upin, dia ini manusia, bukan hantu Perkenalkan, saya adalah pesulap merah Terima kasih telah menonton